selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham yang pertama indi, kedua adro, ketiga ptba, keempat itmg, kelima untr, ke enam doid, ketujuh harum, dan kedelapan bumi, langsung saja ke indeks, hari ini indeks sempat rebound tapi kemudian ditutup di zona merah melanjutkan koreksinya minggu lalu di hari Jumat 0,5% ke harga 6.616 transaksi sampai saat ini ada di 11,5 triliun dan asing, akhirnya net sell hari ini senilai 597 miliar langsung saja ke teknikalnya, secara teknikal, ISG setelah membentuk higher high dan all time high dia koreksi, ya itu wajar dan trend uptrendnya juga sudah disentuh, apakah besok ada rebound ya kalaupun rebound, sepertinya rebound terbatas tapi kalau melanjutkan dan trendnya ini patah peluang 6.550 kemungkinan besar ke ini dan mentok-mentok paling 6.500 seperti analisa saya sebelumnya, yang penting kalau bapak ibu sudah punya sam-sam yang berkolerasi langsung ke ISG, Bicap, LG45, ya kalau sudah profit-profit tipis, TP saja tapi kalau hari ini sudah nanggung kan, besok itu ada potensi dia rebound jadi seperti itu untuk ISG, kalau seperti ini mungkin ada pantulan besok semoga ya teknika rebound sedikit, bagusnya lagi kalau reboundnya besok bisa tutup di atas 6.680 tapi kalau reboundnya tipis saja, ada peluang malah bisa pola dead cat bond sebelum melanjutkan turun tapi maksimal penurunannya sepertinya 6.500 jadi seperti itu, untuk ISG, langsung saja kesan pertama ada Indy yang hari ini ditutup ARB ke harga 1.615 kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari brokot samarinya, Indy biasa saja ya memang terlihat PD, GR, CS, distribusi, tapi cukup besar juga ditampung oleh AO, YP, BK, KK, dan KI langsung saja ke teknikalnya secara teknikal, Indy membentuk pola dead cat bond dan ternyata Indy gagal mempertahankan 1.700 dan ema 20-nya jadi malah nggak jadi rebound ya malah jebol karena ada sentimen dari luar untuk harga kual nah jadi seperti itu, kalau dilihat secara teknikal kalau sampai jebol lagi 1.600 ini ya 1.500 kalau memang mau uptrend, ya harusnya ada pantulan lah di maksimalnya nih, di 1.500 kalau melihat historis sebelumnya, dia pernah turun juga nih dari pucuk sekitar 32% nah kalau ini dia baru turun sekitar, ya hampir sama ya kemungkinan ada pantulan, apakah bisa naik lagi ke atas dengan kondisi seperti ini support sudah 2 di jebol 2.800 dan support minornya 1.700 juga di jebol dan sekarang 1.600 dan 1.500 ini adalah pertahanan terakhirnya yang harusnya nggak boleh turun dari 1.600 ya lihat besok, kalau dia jebol ya 1.500 ini pertahanannya jadi ya namanya trading, seperti yang saya bilang harus pakai cut loss karena kalau beli di pucuk bulan lalu ini udah turun sekitar 30% nih bayangin aja kalau nggak pakai cut loss ya apakah dia bisa balik ke atas? bisa, cuma perlu waktu apakah mungkin di Desember dengan kondisi kenaikan yang harus tinggi melihat historis sebelumnya ya bisa dia cuman ini kan sudah di kenaikan yang ketiga lah ini bisa dibilang ya ini 1, koreksi 2 nah ini kalau dia naik apakah mampu lebih tinggi? ya semoga aja kalau ditarik trend dari bawah nggak usah dari sini deh ya sekitaran 1.600an nih lah ya jangan sampai jebol ini dari bawah aja sini 1.600, 1.500an nih lah kalau nggak ya siap-siap 1.300an lagi tapi kalau saya lihat ya mungkin 1.500an ini sudah ada pantulan kalau memang turun ya dia paling merites trend line trendnya ini dan mantul lagi cuman untuk naik lebih tingginya itu yang melihat kondisi ke depannya untuk sekarang ini kan lagi melihat di mana dia membuat bottomnya setelah bottomnya terbentuk baru bisa melihat pandangan untuk arahnya kemana atas ya jadi wait and see aja dulu tapi kalau mau scalping trading cepat ya bisa aja cari pantulan besok kalau dia ada mantul ya bisa masuk dan targetnya 1.700an kalau dia pantul dari 1.600an ini paling mantul terus bisa konsolidasi jadi seperti itu untuk indi rawan juga saya juga punya indi ya tadi cut loss di 1.700 jebol udah saya cut loss aja karena lihat dia jebol eh mah 60-nya dan lihat volume juga besar saat dia turun dan penutupannya juga di bawah harga terendahnya jadi candle-nya ini kurang bagus bisa melanjutkan penurunan dan besok kalau mau coba spekulasi buy kalau dikasih coba aja buy di harga dekat-dekat ARB misalnya dia mendekati ARB coba aja spek buy cut loss aja kalau dia mengunci di ARB ya antri jemur juga kalau nggak bisa keluar hari itu mungkin besok potensi bisa keluar tapi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya untuk cari profit di saham downtrend seperti ini juga bisa profit yang penting tahu ya jadi seperti itu untuk indi langsung saja kesam kedua ada adro yang di hari ini ditutup terkoreksi 4,45% ke harga 1.610 kalau dilihat transaksi asing net sell bahkan dari minggu lalu kalau dilihat dari brokos sama harinya adro diakumulasi oleh broker KI 340.000 yang jual tipis-tipis langsung saja ke teknikalnya secara teknikal adro dipertahankan di 1.600 tapi ini ada gap yang kemungkinan bisa dicapai adro di 1.560 dan juga itu neckline bisa cup and handle atau imported head and shoulder ya tergantung mata lah peneliatannya ya bisa seperti itu atau seperti ini nah neckline ya ini lebih menarik kalau adro kalau dikasih lagi besok turun langsung open market merah apalagi kalau di penurunan sekitar 3-5% udah coba aja tinggal cut loss dekat ARB jadi ya ruginya paling 3% kalaupun harus rugi tapi kalau dia mantul kan bisa lumayan juga profit cari 3-5% udah dengan kondisi seperti ini ya cuan bungkus aja dulu karena market juga lagi kurang bagus di hot juga biasanya rugi waktu bisa hari ini hijau besok merah lagi jadi seperti itu untuk adro ini juga bisa terbentuk pola dead cat bond kalau nantinya adro jebol support 1.500 tapi ini kan terlihat dia lagi konsolidasi resistance 1.700 support 1.600 nih kalau besok candle hijau bagus ini kan juga terlihat ada KI yang akumulasi hari ini apakah dikerek dia dulu 2-3% baru dibawa turun bisa aja jadi seperti itu yang penting punya strategi dan kemana arahnya untuk adro ya downtrend dulu ini pola descending triangle kalau jebol 1.500 ini yaudah bisa peluang lanjut lebih dalam 1.450 tapi berharap aja dia gak jebolin 1.550 nya ini dan juga hari ini volume nya besar saat penurunan berarti seller juga kuat jadi seperti itu untuk adro langsung saja kesam ketiga ada PTBA yang hari ini ditutup juga terkoreksi 5.63% ke harga 2.510 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell nih nilainya juga cukup signifikan kalau dilihat dari broker samarinya PTBA didistribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal pola bulis penannya juga di jebol yang berharap saya juga berharap dia mampu breakout 2.700 kalau hari ini dia mampu breakout saya juga spec buy aja buy on breakout tapi ternyata gak mampu dan juga 2.600 jebol kemana arahnya kalau dilihat volume yang meningkat ini malah targetnya bisa seperti ini nih 2.200 apakah mungkin PTBA kesitu saat mau windows tracing di market apapun bisa terjadi yang penting bapak ibu punya strategi dan trading plan ya dan untuk kondisi seperti ini harusnya besok masih bisa turun jadi mending jagain aja di area 2.400 ini kan ada gap di 2.425 coba aja antri di area gap siapa tau dia nutup gap ditarik naik kalaupun harus cut loss cut lossnya juga tipis tinggal jebol 2.400 cut loss jadi seperti itu coba nawar aja besok paling cut lossnya sekitar 2-3% dan target profitnya lumayan nih kalau balik ke harga penutupan hari ini aja besok misalnya 3% apalagi kalau dia mampu rebound menguji 2.606% kan lumayan tapi kalau dilihat kondisi seperti ini ya potensi turun dulu semoga ada pantulan cari momentum aja kalau dia ada mantul udah spec buy jadi seperti itu untuk PTBA white NC aja dulu kalau trendnya sudah patah trend uptrendnya tapi saya jarang seperti ini saya lebih suka pakai support resistant klasik nah walaupun trendnya sudah patah tapi ini kan ada supportnya di 2.400 itu juga neckline harusnya ini dipertahankan dan ada potensi untuk konsolidasi seminggu ini di area 2.400 sampai 2.500 jadi seperti itu untuk PTBA langsung saja keselam keempat ada ITMG yang hari ini ditutup ARB ke harga 19.325 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker sama harinya ITMG didistribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ITMG ternyata swing low nya juga gak dipertahankan dan dia membentuk higher low baru atau pola dead cat bond dan ini sudah terkonfirmasi minornya downtrend karena sudah membentuk 2 higher low dan 2 swing low dan juga ITMG konsisten di dalam downtrend channelnya ini higher low higher low ini lower low lower low ini lower low nah jadi kemana arahnya kalau dilihat 20.000 juga sudah dijebol ya ya arahnya 18.000 yang harusnya itu gak sampai tapi memang ya itulah market kadang analisa juga gak berjalan sesuai yang dimau nah ini kemungkinan juga besok ada peluang untuk mantul di area 18.000 jadi kalau bapak ibu mau coba aja spec buy ya cari profit-profit tipis 23% aja udah bungkus ya yang penting dapat kalaupun dia habis itu naik lebih tinggi ya biarin tapi ya tergantung masing-masing cuman kan resikonya kalau menangkap pisau jatuh ini bisa berdarah yang tadinya profit ternyata dia turun lagi gak kuat naik dan ditutup ARB harusnya bisa take profit tipis tapi terbawa ARB ya jadi harus punya strategi dan punya trading plan ya pokoknya belajar aja jangan mikir untung dulu coba dengan lot-lot kecil 1-2 lot yang penting disiplin sebelum beli saham buat trading plan beli misalnya 1 lot aja beli 1 lot tes bagaimana dengan trading plannya kalau bagus ke depannya dicoba lagi dicatat nanti yang mana ada kekurangan atau yang perlu diubahkan bisa dipelajari lagi ke depannya pasti bisa emang gak ada yang instan di market butuh belajar jadi seperti itu ya untuk ITMG kalau saya lihat peluangnya mungkin 1-2 candle lagi kalaupun besok koreksi tipis ya lusanya candle merah lagi dan semoga aja 18 ribu ini dipertahankan karena itu adalah resisten dulunya yang sebelum dia rally naik lebih tinggi jadi seperti itu untuk ITMG ITMG juga sudah naik tinggi ya wajar juga kalau ada balasan ya ini dari bawah itu pasti pengen profit taking gak mau juga dia naikin terus nanti gak bisa buang barang juga ya mending dia buang dulu barang nanti baru dinaikkan lagi jadi seperti itu untuk ITMG arahnya 18 ribu semoga 18 ribu kuat kalau 18 ribu di jebol ya bisa ke 16 ribu apakah mungkin kalau dilihat dari story sebelumnya ini kan cukup kuat juga nih 18 ribu ini kemungkinan besar akan ada pantulan di 18 ribu untuk ITMG jadi seperti itu untuk ITMG langsung saja kesam kelima ada UNTR yang di hari ini ditutup terkoreksi tipis 2,3% ke harga 22.275 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya UNTR didistribusi langsung saja ke technical secara technical UNTR masih konsolidasi menurut saya masih cukup aman selama nggak turun dari 22 ribu dan ini kan gambaran saya waktu itu ya analisa saya ini bisa menjadi swing low-nya tapi kalau market besok sektor koal juga jebol ya jebol juga bisa 22 ribu kalau ditarik ini pola bulis penannya sudah tercapai harusnya ya aman ya tapi ya namanya market bisa saja dia jebol ya maksimal penurunan kalau bisa kalau pandangan saya ya 21 ribu dan gap ini apakah bisa ditutup kemungkinan bisa ditutup kalau sampai jebol 22 ribu tapi 21 ribu ini bisa menjadi ya semoga penurunan maksimalnya untuk UNTR jadi seperti itu untuk UNTR bagaimana trendnya trendnya sudah patah kalau ditarik dari Agustus memang belum patah tapi kalau dari Agustus ini dia harus turun untuk nyentuh trend lainnya ini 21 ribu rawan juga masih ada peluang turun sekitar 7 sampai 8 persen kalau ditarik dari akhir Agustus sudah patah trendnya ya tapi patah trendnya ini bisa aja dia konsolidasi semoga UNTR konsolidasi aja jadi besok dia candle merah tapi lusanya dia candle hijau dan konsolidasi di atas 22 ribu support dan resisten 23 ribu jadi seperti itu dan bisa dikatakan UNTR downtrend minornya karena sudah membentuk 2 higher low dan 2 lower low jadi seperti itu tapi MSCDnya mulai melandai percet di bawah 0 makin tipis dan penurunan hari ini juga volume-nya biasa aja ya gak terlalu signifikan memang lebih besar dari hari Jumat ya lihat besok kalau besok ada pantulan di area 22 ribu ini menarik juga untuk di ODT atau di swing trade 1-2 hari sampai akhir pekan untuk UNTR dan targetnya langsung tarik aja 23 ribu jadi seperti itu untuk UNTR langsung saja kesam ke enam ada doit yang hari ini ditutup di harga 292 terkoreksi 2,66% kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blokkos semarinya doit didistribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal doit sekarang di area support ya ini menarik karena juga doit koreksinya dengan volume biasa aja dan risk rewardnya juga menarik untuk doit cut lossnya gak dalam cut lossnya tarik aja paling 6% di 272 dan target profitnya 9% jadi risk rewardnya 1 banding 2 apalagi ke 360 janganlah 340 ini lewat sepertinya tetap arahnya 360 karena itu neckline 1 banding 4 jadi kalau bapak ibu yang gak bisa matomarket kalau mau beli doit ini setelah beli down pasang aja auto stop loss di 270 atau 272 target profit kalau mau dekat-dekat aja bisa di 320 atau 360 jadi seperti itu untuk doit udah di area bottom ya semoga ada pantulan dan juga dia nih paling terlambat ya saat sam-sam yang lain sudah downtrend setelah naik tinggi dia belum kemana-mana nih jadi kalau nantinya sam-sam yang lain balik arah dia juga akan balik arah dan bisa lebih volatil dan bisa naiknya lebih tinggi untuk doit tapi itu menurut gembalan saya aja ya analisa saya juga bisa salah jadi seperti itu untuk doit menarik lah diperhatikan karena risk rewardnya juga sudah bagus jadi seperti itu untuk doit langsung saja ke sam-sam ke-7 ada harum yang hari ini ditutup terkoreksi 3,11% ke harga Rp7.775 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker sam-harinya harum didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical harum hari ini kembali reject trend line down trendnya atau pola descending triangle-nya kalau put yang mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau harum ini tutupannya di bawah Rp7.500 dan juga harum 2 hari koreksi dengan volume kecil kalau pun besok melanjutkan koreksi paling Rp7.500 tapi tetap jangan lihat ke atasnya doang kalau mau trading harus punya trading pan karena kalau di luar skenario dia jebol support harus punya harga stop loss kalau enggak harus siap dibawa sampai menutup gap di Rp6.480 jadi seperti itu semoga saja harum bertahan di atas Rp7.500 kalau mau coba spekulasi buy jaga saja besok kalau dia dekat-dekat Rp7.500 bisa buy tinggal cut loss kalau dia melanjutkan penurunan jadi seperti itu untuk harum langsung saja ke sum terakhir ada bumi yang hari ini juga ditutup ARB ke harga Rp66.000 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker semarinya bumi malah di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical bumi jebol supportnya Rp69.70 dan kemana arahnya ya arahnya ke Rp64 karena itu adalah resisten yang cukup kuat juga ya besok kalau dikasih ya bagus tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah Rp64 dan ada peluang juga dia rebound kalau market yang lain rebound kalau dilihat harga koal memang kondisi harga mat kemarin terkoreksi tipis ya kalau nanti malam ditutup hijau ya doit juga ada bisa teknika rebound dan akan uji Rp69.000 sampai Rp70.000 resistennya jadi seperti itu untuk doit cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio dan free grup rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati